Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa acara Banyuma Struk and Pickup Auto Contest 2023 dari Jambore Nasional 12, Creative Culture dari Teruji kini diadakan kembali di Gorsatria Purwokerto. Acara modif mobil pick up dan truk yang berlangsung di Gorsatria Purwokerto yang diadakan langsung oleh Teruji dengan tema Banyuma Struk and Pickup Auto Contest 2023 di tanggal 2 Juni 2023 resmi dilaksanakan. Sekitar 80 peserta dari berbagai wilayah antusias untuk mengikuti acara lomba ini seperti salah satu peserta Jun, pemilik mobil pick up Putri Intan mengatakan senang dan telah mempersiapkan diri selama sebulan. Ia menceritakan berkat hobinya yang senang dengan dunia permodifan membuatnya turut serta berpartisipasi dalam lomba ini. Itu perkiraan berapa sih Pak? Kalau untuk yang gini hampir 120. Hampir 120 Pak? Wah berarti 101 bulan itu full Pak ya untuk persiapan. Full untuk persiapan di Gorsatria. Nah tapi untuk makna permodifannya ada nggak sih Pak maknanya? Maknanya yang pertama saya ya pengennya memang udah apa ya, udah suka. Sudah suka, oke. Sudah suka mobil modifikasi dan kumpul-kumpul sama teman itu udah dari dulu. Oh berarti udah dari dulu banget Pak ya. Udah gemar untuk memodif mobil ini Pak ya. Ferry selaku ketua pelaksana juga menjelaskan bahwa Jambori Nasional 12 ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun dan diadakan ke seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sebelumnya pernah diadakan di Sumatera dan Kalimantan. Dirinya berharap bahwa dengan diadakannya acara ini dapat melihat kreativitas yang luar biasa dari peserta. Kita itu acaranya Jambor Nasional ke-12 dari TRT ya. Kita event tahunan setiap tahun. Sekarang yang kita ke-12 berarti sudah 12 tahun. 12 tahun. Nah kebetulan ini acara di Ngapak, di Perlu Akerto. Kita bicara Ngapak ya. Salah satunya ada otofas ini. Jadi ada lomba modifikasi truck, terus kol sama mobil-mobil biasa tadi udah lihat kan ya. Kita sih kemarin dari ini sekitar 80 peserta untuk modifikasi. Silahkan hadiri event kami jam nas ke-12 di Perlu Akerto di Kota, di Gelangang Orang Raga Satria. Ditunggu hari ini. Ditunggu pemirsa hari ini. Sampai besok. Dalam sambutan pembukaan acara Banyumas Truck and Pickup Auto Contest 2023 ini juga mengundang beberapa tamu undangan lainnya seperti Kepala Kepolisian Banyumas, Wakil Bupati Sadewo Trilastiono, dan yang lainnya. Selain itu juga tersedia beberapa stand makanan dan minuman bagi para pengunjung, peserta, dan panitia. Acara ini juga masih akan berlangsung esok hari di hari Sabtu 3 Juni 2023 untuk mengumumkan pemenang acara Banyumas Truck and Pickup Auto Contest 2023. Dari Perlu Akerto, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.